Kelebihan dari pengapian Grand atau Supra ini bisa dapat hidup tanpa menggunakan aki atau baterai Selain itu juga mudah didapat komponen pengganti karena banyak tersedia di pasaran Berikut adalah rangkaian pengapian di motor Honda Supra atau Grand Setelah dari 10 tadi ya, 10 terus menuju ke kabel merah, strip betam atau hitam, strip merah kayak gini ya Berlanjut terus menuju ke CDI Ini disini ada kabel 3, ini ada putih kuning serta biru strip kuning ya Ini yang biru strip kuning ini menuju ke pulser Nah sedangkan yang putih sama kuning ini ntar menuju ke kiprok sini teman-teman ya Nah dilanjut terus ke CDI bagian sini teman-teman ya Nah ini dia CDI-nya, ada soket CDI, ini warna ada 5 kabel dari biru strip kuning yang dari pulser Terus kabel hijau masa, terus kabel hitam strip merah ini yang dari sepul tadi teman-teman ya Terus hitam strip putih ini yang menuju ke kunci kontak Nah kalau hitam strip putih ini putus, ini motor akan nyala terus Tidak mau mati dari kunci kontaknya ya, ini jadi yang hitam strip putih ini yang menuju ke kontak ya Itu gampang kalau motornya semuanya kontaknya hilang tinggal putus aja Nah yang kuning strip hitam, hitam strip kuning ini menuju ke koil ini teman-teman ya Ini urutannya ke koil, dari koil terus ke busi Ini yang hitam strip kuning dari CDI menuju koil terus koil ke busi Itu teman-teman ya, jadi nggak perlu aki ini bisa ini model arusnya arus AC bukan DC CDI-nya ini ya Nggak kayak motor Supra X125 ataupun Shogun Di sini saya juga gambar rangkaiannya biar teman-teman nggak bingung atau Kesusahan ya dalam memahami jalur pengapain di Honda C100 seri seperti Supra V, Honda Grand, Supra X Lama Ini ada di deskripsi juga bisa kalian baca-baca sendiri ini foto dan gambarnya biar teman-teman nggak bingung Oke sekiranya tips ini atau informasi bermanfaat silahkan di follow akun ini ya Oke terima kasih